Halo bosku, kembali lagi di 55KM Film diawali dengan adegan yang berada di Ohio Pada tahun 1995 terdapat seorang adi dan kakak Mereka berdua sedang bermain di halaman rumah mereka Anak yang berambut birunya cinta ini bernama Natasha Romanov Sedangkan yang ini adalah adiknya birunya cinta yang bernama Yelena Belova Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba Yelena kesandung butiran debu Sehingga ia terjatuh Kemudian ia dibantu ibunya yang bernama Melina Kemudian setelah itu, mereka semua masuk ke dalam rumah untuk sarapan nasi pecel Dan tak lama kemudian, ayah mereka pulang Ayahnya ini adalah superhero yang kuat Yaitu Kapten Amerikanya negara Rusia Ia bernama Alexi Namun, Alexi pulang ke rumah bukan membawa matabat spesial Tapi, ia malah memberi kabar yang tidak menyenangkan Yaitu, mereka semua harus meninggalkan rumah di Ohio ini Dengan batas waktu cuma satu jam saja Jadi, mereka belum sempat makan nasi pecel yang sudah disiapkan oleh Melina Mereka harus meninggalkan tempat itu sekarang juga Mereka bergegas menggunakan mobil menuju ke tengah perkebunan Di kebun tersebut, sudah dipersiapkan pesawat terbang untuk pergi dari tempat itu Sesampainya di kebun, mereka segera menaiki pesawatnya Namun, belum sempat terbang Gerombolan mobil Ladu Singh datang untuk mengejar mereka Akhirnya, terjadilah baku tembak antara Ladu Singh dengan Alexi Sedangkan, Melina berfokus menyetir pesawatnya Akan tetapi, Melina terkena tembakan Dan ia segera dibantu anaknya yang bernama Natasha Untuk menerbangkan pesawat Dan Alhamdulillah, mereka berhasil lolos dari tempat itu Lalu, esok harinya, mereka tiba di pangkalan militer Rusia Sesampainya di pangkalan itu, Melina segera dibantu oleh tentara Untuk melakukan pengobatan Dan Alexi disambut oleh Dreykov Akan tetapi, Alexi kesal dengan Dreykov Ia sudah lelah menjadi agen mata-mata Alexi ingin menjadi tentara yang bertugas seperti biasanya Lalu, Natasha dan Yelena yang awalnya PMS karena dibisain oleh ibunya Ia bisa ditenangkan oleh ayahnya Dan kemudian, mereka berdua segera disuntik pingsan oleh tentara Rusia Setelah itu, Natasha dan Yelena ditempatkan di penambungan Mereka nantinya akan dijadikan mata-mata super Nah, disinilah Natasha mempunyai julukan Black Widow 21 tahun kemudian, yaitu tahun 2006 Setelah film Civil War Pada saat itu, Natasha berpihak kepada Kapten Amerika Sehingga ia menjadi burunan oleh Menteri Ross dan para pasukannya Beralih ke Moroko Ada dua orang agen Widow yang membidik seseorang Akan tetapi, orang tersebut mengetahui Jika dirinya sedang diawasi Lalu, ia segera melarikan diri Namun, pada akhirnya Mereka bertemu di sebuah lorong Dan terjadilah pertarungan di antara mereka Pertarungan dimenangkan oleh Widow Namun, ketika Widow menusuk orang tersebut Ia disemprot oleh cairan berwarna merah Sehingga Widow tersebut sadar Atas kesalahan yang ia perbuat Dan kemudian, ia harus menyandarkan Widow lainnya Dengan cairan merah itu Widow ini ternyata bernama Yelena Adik dari Natasha Yang mempunyai rambut birunya cinta Pada waktu kecil itu Dan dari kejadian tersebut Yelena dilaporkan ke bosnya Bahwa Yelena desersi Sehingga bosnya yang bernama Dreykov Itu mengaktifkan Taskmaster Untuk mengejar Yelena Lalu, scene berpindah ke Natasha Ia sekarang berada di Noregia Dan bertemu dengan temannya Yang bernama Mason Pada waktu malam hari Tiba-tiba listrik padam Ternyata bahan bakarnya habis Setelah itu, Natasha pergi Menggunakan mobilnya Untuk membeli bahan bakar Dalam perjalanan Tiba-tiba mobilnya diserang Menggunakan rudal Ternyata penyerang tersebut Ialah Taskmaster Setelah itu, terjadilah pertarungan Di antara keduanya Taskmaster tersebut Mengejar Natasha Untuk mengambil bok yang dibawanya Dalam pertarungan, Natasha Terpental jatuh ke sungai Sehingga pertarungan yang cukup sangit Akhirnya dimenangkan oleh Taskmaster Dan segera ia mengambil boknya Namun ternyata Taskmaster tersebut Terkena prank oleh Natasha Sebelum jatuh ke sungai Ia sudah mengambil Isi yang ada di dalam bok tersebut Lalu, Natasha memutuskan Untuk melanjutkan ke Budapest Yang merupakan tempat awal Dimana bok itu berada Di Budapest Natasha bertemu dengan adiknya Yang bernama Yelena Namun, bukan sambutan yang manis Tapi, Natasha malah mendapat Serangan dari Yelena Mereka berdua berkelahi Karena Yelena belum begitu percaya Kepada Natasha Dalam perkelahian tersebut Berakhir dengan imbang Tidak ada yang menang Atau yang kalah Dan pada akhirnya Mereka berdua berdamai Tidak lama setelah itu Datang pasukan Widow Dan beserta Taskmaster Untuk mengejar mereka berdua Lalu, mereka segera melarikan diri Dari tempat itu Taskmaster pun tetap mengejarnya Menggunakan kendaraan Lapis baja Hingga, Natasha dan Yelena Bisa meloloskan diri Dengan sembunyi Di lorong jendela stasiun Setelah itu Mereka berdua Berbicara mengenai misi Yang mereka akan lakukan Misi mereka Yaitu menyadarkan Para Widow Dan membunuh Dreykov Yang merupakan pemimpin Dari Widow tersebut Nah, Dreykov sekarang Bertempat di Red Room Akan tetapi Mereka berdua Tidak mengetahui Dimana lokasi tersebut Sehingga Ia memutuskan Untuk meminta bantuan Kepada Maison Akan tetapi Maison tidak mengetahuinya Namun Ia membantu mereka Dengan memberikan Pesawat yang sudah bergarat Adegan film Berpindah ke sebuah penjara Di dalam penjara tersebut Ada Alexi Yang merupakan Ayah dari Natasha Dan Yelena Alexi Ialah orang yang cukup kuat Ia tidak pernah kalah Dalam adu panco Di dalam penjara tersebut Tidak lama kemudian Alexi dipanggil Oleh pihak keamanan Karena Ada kiriman paket Dari anaknya Paket tersebut Ialah mainan Berbentuk Red Guardian Yang berisi Alat komunikasi Ia langsung terhubung Oleh Natasha Untuk membebaskan Dirinya Dan segera itu Alexi berusaha Keluar Dari penjara tersebut Setelah berada Di lapangan penjara Alexi melihat Heli Yang dikendarai Anaknya Dan ia segera Berusaha Membanjat dinding Agar bisa meraih Tali yang ada Di heli itu Akan tetapi Heli mereka Mendapat serangan Dari para penjaga Sehingga Yelena menembakkan Basoka Ke arah tower Namun sayangnya Senjata itu Juga mengenai Dinding salju Yang mengakibatkan Longsor Dan mereka berdua Segera menyelamatkan Ayahnya Yang hampir saja Terkena Longsoran itu Mereka bertiga Segera melanjutkan Perjalanan Menuju ke rumah Melina Tidak lama Kemudian Di tengah perjalanan Heli tersebut Kehabisan Bahan bakar Dan akhirnya Heli tersebut Terjatuh Lalu Mereka bertiga Melanjutkan Perjalanan Dengan berjalan Kaki Dan tidak lama Kemudian Mereka tiba Di rumah ibunya Ketika berada Di dalam Rumah tersebut Alexi Langsung mencoba Seragam Kebanggaannya Red Guardian Namun Seragam tersebut Ternyata Kekecilan Selesai Memakai Seragam tersebut Alexi Langsung Berkumpul Dengan keluarganya Untuk makan Bersama Lalu Natasha Langsung Bertanya Kepada ibunya Dimana Lokasi Red Room Itu berada Namun Ibunya Tidak yakin Kepada Anaknya Untuk bisa Mengalahkan Dreykov Karena Mereka Dilindungi Widow Yang otaknya Sudah dikontrol Dan Melina Memberi contoh Kepada Mereka Melina Memanggil Babi Miliknya Yang bernama Sama dengan Ayahnya Yaitu Alexi Karena Wajah Babi Tersebut Mirip Ayah Mereka Melina Menjelaskan Babi Itu Sudah dikontrol Olehnya Babi Tersebut Disuruh Apa saja Ia menuruti Perintahnya Hal itu Sama seperti Widow Yang dikontrol Oleh Dreykov Tidak lama Setelah itu Para pasukan Dreykov Tiba di rumah itu Mereka Menembak Bius Ke arah Alexi Serta Di ruangan lain Terdapat Natasha Juga sudah Terkapar Di dalam rumah Tersebut Akan tetapi Melina Tidak membantu Keluarganya Ia malah Menyerang Si cantik Yelena Dan Akhirnya Mereka Semua langsung Dibawa ke Markas Red Room Ternyata Markas Dreykov Atau Red Room Ini Berada di Atas Awan Sehingga Sangat Sulit Untuk Diketahui Oleh Mereka Kemudian Melina Berjalan Menuju Ruangan Dreykov Sesampainya Di ruangan Dreykov Melina Langsung Ditanyai Olehnya Kenapa Yelena Bisa Terpengaruh Oleh Gas Merah Itu Karena Mereka Berdua Sama-sama Tidak Mengetahui Alasannya Akhirnya Yelena Akan Dibedah Otaknya Untuk Mengetahui Penyebabnya Di Sela-sela Itu Dreykov Sebenarnya Mengetahui Bahwa Melina Ini Adalah Palsu Ia Langsung Membuka Topeng Dari Wajahnya Dan Ternyata Ia Adalah Natasha Yang Menyamar Menjadi Melina Di Tempat Lain Yaitu Di Sel Tahanan Red Room Melina Membuka Topengnya Yang Menyamar Jadi Natasha Melina Bisa Membuka Sel Tersebut Karena Ia Yang Merancang Sel Tahanan Itu Lalu Melina Segera Menghubungi Yelena Yang Menjelaskan Kalau Dia Menaruh Pisau Di Pinggangnya Yang Bisa Digunakan Untuk Meloloskan Diri Tidak Butuh Waktu Yang Lama Yelena Bisa Kabur Dengan Mengajar Semua Dokter Yang Ada Di Ruangan Tersebut Setelah Itu Yelena Ditugaskan Melina Untuk Mengambil Cairan Merah Kembali Lagi Ke Natasha Dan Dreykov Di ruangan Tersebut Ada Tasmaster Dan Oleh Dreykov Tasmaster Tersebut Disuruh Untuk Membuka Topengnya Ia Menjelaskan Bahwa Ia Adalah Anaknya Yang Dulu Pernah Hampir Mati Karena Hal Yang Dilakukan Oleh Natasha Lalu Dreykov Tasmaster Tersebut Diperintah Untuk Segera Menghabisi Nyewa Melina Dan Aleksi Tidak Lama Kemudian Terjadi Pertarungan Antara Aleksi Dan Tasmaster Sedangkan Melina Mencoba Menghack Sistem Red Room Agar Bisa Turun Ke Bumi Kembali Lagi Ke Natasha Setelah Tasmaster Pergi Ia Langsung Mencoba Untuk Membunuh Dreykov Tetapi Ia Tidak Bisa Membunuh Karena Sarafnya Sudah Dikendalikan Oleh Dreykov Serta Dreykov Juga Mengetahui Melina Sedang Berusaha Meretas Sistemnya Ia Langsung Mengunci Sistem Tersebut Sehingga Peretasan Dreykov Gagal Total Lalu Natasha Mencoba Memancing Amarah Dari Dreykov Ia Berkata Jika Dreykov Adalah Orang Yang Payah Dan Tidak Berani Menampakkan Dirinya Ke Bumi Dan Dreykov Terpancing Amarah Ia Langsung Memukul Natasha Berkali Kali Kemudian Dreykov Juga Menunjukkan Karyanya Jika Seluruh Widow Di Seluruh Dunia Bisa Ia Kendalikan Di Ruangan Ini Lalu Dengan Sengaja Natasha Memutus Saraf Hidungnya Dengan Cara Mengantam Hidungnya Ke Meja Hal Tersebut Bisa Membuat Kendali Dreykov Hilang Setelah itu Ia langsung Menghantam Dreykov Namun Dreykov Langsung Menyalakan Alaram Sehingga Para pasukan Widow Datang Untuk Membantunya Di Tempat Melina Melina Menggancurkan Turbin Pesawat Agar Ia Bisa Kabur Dari Sergapan Para pasukan Sedangkan Alexi Kualahan Melawan Taskmaster Tapi Untungnya Dia Dibantu Oleh Kedatangan Melina Dan Ia Berhasil Memasukkan Taskmaster Kedalam Sel Tahanan Kembali Lagi Ke Ruangan Dreykov Natasha Gagal Menghabisi Nyawa Dreykov Karena Para pasukan Widow Datang Untuk Melawannya Para Widow Menyerah Natasha Sehingga Terjadi Perlawanan Yang Tidak Seimbang Karena Natasha Yang Jomblo Alias Sendirian Melawan Banyak Para pasukan Widow Namun Tidak Lama Kemudian Yelena Memantunya Dengan Melemparkan Cairan Merah Tersebut Ke Arah Para Widow Sehingga Semua Widow Itu Tersadar Kemudian Natasha Menyuruh Para Widow Itu Pergi Menyelamatkan Diri Sedangkan Ia harus Mengambil Data Yang Ada Dan Setelah Selesai Ia harus Segera Lari Dari Ruangan Karena Ruangan Tersebut Akan Meledak Natasha Bisa Kabur Melalui Jendela Sedangkan Melina Dan Alexi Juga Bisa Meloloskan Diri Dengan Menaiki Heli Lalu Ketika Dreykov Akan Meninggalkan Tempat Menggunakan Pesawat Yelena Meledakan Pesawat Itu Sehingga Dreykov Tewas Berlanjut Natasya Terjadi Perkelahian Lagi Antara Taskmaster Dengan Natasya Dan Singkat Cerita Akhirnya Taskmaster Tersebut Kalah Dengan Disadarkan Menggunakan Cairan Merah Tersebut Setelah Semua Mendarat Dengan Selamat Taskmaster Dibawa Oleh Para Pasukan Widow Nah Sekian Review Filmnya Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Ya Guys